Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Erika Yulistia Dari kelas TMT 4A NIM 12204183024 Disini Saya akan menjelanjutkan Penjelasan dari pemateri sebelumnya Selanjutnya Materi yang kita bahas adalah Representasi graf berarah dalam matriks Yang pertama yaitu matriks hubung Matriks hubung Dikenal dengan banyak nama Pada teori automata, matriks hubung Biasa dikenal dengan nama matriks transisi Atau matriks relasi Sedangkan Dalam jaringan Matriks hubung disebut juga dengan matriks koneksi Definisi matriks hubung adalah Misalkan G adalah graf berarah yang terdiri Dari entiti tanpa garis paralel Matriks hubung Sesuai dengan graf G adalah matriks bujur sangkar Dimana N x NA Sama dengan A i j Dengan A i j Benilai 1 Jika ada garis dari titik fi ke titik v j Dan benilai 0 Jika tidak ada garis dari titik fi ke titik v j Langsung saja Kita ke contoh soal Contoh 2 Nyatakan dalam bentuk matriks hubung Perhatikan gambar graf berarah di atas Dari gambar di atas Dapat diperoleh beberapa penjelasan Untuk memperoleh hasil matriks hubung graf berarah Berikut contohnya Kita perhatikan arah pada graf Yang pertama Simbol 1 Arah simbol 1 ke simbol 1 Benilai 0 Karena tidak ada Garis yang menghubungkan Simbol 1 ke simbol 2 Benilai 1 Karena ada 1 garis yang menghubungkan Simbol 1 ke simbol 3 Benilai 0 Karena tidak ada garis yang menghubungkan Simbol 1 ke simbol 4 Benilai 1 Karena ada garis yang menghubungkan Yaitu 1 Selanjutnya Yaitu pada simbol 2 Simbol 2 ke simbol 1 Tidak ada garis yang menghubungkan Simbol 2 ke simbol 2 Ada 1 Graf berarah yang menghubungkan Simbol 2 ke simbol 3 Tidak ada graf berarah yang menghubungkan Jadi nilainya 0 Simpul 2 ke simpul 4 Terdapat 2 kref berarah Garis berarah yang menghubungkan Jadi nilainya adalah 2 Simpul 3 ke simpul 1 Tidak ada garis yang menghubungkan sehingga bernilai 0 Simpul 3 ke simpul 2 Terdapat 1 garis sehingga bernilai 1 Simpul 3 ke simpul 3 Bernilai 0 karena tidak ada garis yang menghubungkan Simpul 3 ke simpul 4 bernilai 0 Karena tidak ada garis yang menghubungkan Selanjutnya yaitu pada simpul 4 Simpul 4 ke simpul 1 Tidak ada garis yang menghubungkan sehingga bernilai 0 Simpul 4 ke simpul 2 Tidak ada garis yang menghubungkan juga sehingga bernilai 0 Simpul 4 ke simpul 3 Terdapat 1 garis yang menghubungkan sehingga bernilai 1 Dan simpul 4 ke simpul 4 bernilai 0 Karena tidak ada garis yang menghubungkan Dari penjelasan berikut, maka akan diperoleh hasil matrik subung sebagai berikut Seperti yang tertera pada PPT Selanjutnya, dari contoh yang telah disajikan Terdapat beberapa hal yang perlu dicatat sehubungan dengan penggunaan matrik subung untuk menyatakan gerb berarah Yang pertama, banyaknya garis yang keluar dari titik VI, O degree Bersesuaian dengan banyaknya elemen 1 pada baris ke I matrik subungnya Banyaknya garis yang menuju titik VI, O degree Bersesuaian dengan banyaknya elemen 1 pada kolom ke I matrik subungnya Banyaknya keseluruhan garis graf G adalah banyaknya elemen 1 pada matrik subungnya Maksudnya, garis yang keluar atau masuk pada simbol bernilai 1 Yang kedua, graf tidak memiliki loop bila dan hanya bila semua elemen diagonal utamanya sama dengan 0 Jadi, apabila diagonalnya itu bernilai 0, maka graf tersebut tidak memiliki loop Loop pada titik V1 bersesuaian dengan A, I, J sama dengan 1 Yang ketiga, suatu graf tidak terhubung bila dan hanya bila matrik subungnya berbentuk Tidak bujur sangkar dengan O adalah matrik yang semua elemennya adalah 0 Dan A, I adalah matriks bujur sangkar yang merupakan matrik subung komponen ke I Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh